Di segmen ini kami akan sampaikan kabar-kabar emiten atau emiten update. Cukup banyak pemirsa ya, yang pertama ada PT Globekita Terang atau GLOB umumkan perubahan nama perusahaan pada 1 Juli dari sebelumnya PT Global Teleshop TBK. Kemudian ada semester 1 2021 PT Pura Delta Lesari TBK Demas kantongi marketing sales 905 miliar rupiah atau 45,25% dari target pra penjualan. Kemudian ada ICBP, BBNI, dan BRPT terdepak dari daftar emiten dengan market cap di atas 100 triliun rupiah. Kita lihat kinerjanya dalam grafis berikut. Anda dapat simak bahwa GLOB pemirsa naik 4,46% atau di 234 pada perdagangan kemarin. Kinerja year-to-date naik 114,7%, market capnya 260 miliar rupiah. Kemudian ada Pura Delta atau Demas yang menguat kemarin 6,06% di 210 dan kinerja year-to-date-nya turun 14,7%, market capnya 10 triliun rupiah. Indofood CBP atau ICBP naik 0,6% pada perdagangan kemarin di 8.450. Kalau ditarik garis lebih jauh year-to-date, masih minus 12%, market capnya 98,5 triliun rupiah. Ini turun ya, dari sebelumnya masuk dalam market cap di atas 100 triliun rupiah. BBNI juga demikian, market capnya sekarang hanya 88,2 triliun rupiah. Kemarin naik 0,42% untuk sahamnya di 4.730, tapi year-to-date kinerjanya masih turun 23,4%. Dan Barito Pacific juga market capnya sekarang hanya 83 triliun rupiah, turun year-to-date untuk harga saham 19%, kemarin harga sahamnya masih naik 2,3% dalam perdagangan Rabu di 890. Kita bahas kembali bersama dengan Pak Wisnu Prambudi, Head of Research dari PT Fax Securitas. Pak Wisnu, karena Anda tadi meng-highlight untuk pergerakan sektoral, Anda bilang yang menarik adalah perbankan, kesehatan, komoditas, khususnya lebih ketambang batu bara dan nikel. Saya kebetulan memiliki emiten update dari perbankan nih, khususnya BBNI yang keluar dari market cap di atas 100 triliun, dan digantikan oleh emiten seperti Bank Jago yang mencatatkan peningkatan market cap 293% secara year-to-date. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan ya bahwa memang bank-bank digital ini sangat menarik. Kalau kita cermatin memang yang masuk sepuluh besar kan saat ini digantikan ICBP, BBNI, BRPT keluar, tapi ada masuk baru, atau MTEK sama DCII. Jadi kalau kita cermatin memang ada dua emiten teknologi ya, MTEK sama DCII. Jadi tren ke depan itu yang berbau dengan digital itu dalam tanda kutip itu menarik gitu ya secara potensi rewardnya gitu ya kalau kita cermatin gitu ya. Jadi seperti terdekat itu kan ada rencana IPO-nya Bukalapa gitu ya. Nah BNI, kalau dari BBNI itu kalau menurut pandangan kami gitu ya, market cap turun karena memang secara kuat forma, sama apa namanya laba bersihnya juga turun, di saat yang sama juga sektoral untuk bank buku 4 itu kalau kita cermatin kinerjanya juga masih ibaratnya kurang begitu menarik gitu ya. Inovasinya berbau digitalnya masih kurang dibandingkan dengan emiten-emiten yang ibaratnya dalam tanda kutip apa namanya, mereka mendeklare bahwa mereka adalah emiten atau perusahaan atau bank yang berbau dengan digital. Nah seperti itu. Oke jadi kalau perbankan-perbankan yang B-caps ini gebrakannya sedang kurang gitu ya, kurang apa lebih ke tidak ada sentimen. Sementara kalau yang emiten-emiten kecil khususnya yang akan fokus kepada perbankan digital ini inilah yang mendorong spekulasi harapan bahwa ke depannya akan lebih baik. Nah kalau demikian, bank yang Anda rekomendasikan lebih ke bank apa Pak? Apakah Arto salah satunya? Sebenarnya Arto itu sudah lama ya kami merekomendasikan dari 10 ribuan gitu ya. Sebenarnya masih menarik untuk Arto kalau teman-teman pelaku pasar ingin masuk gitu ya untuk melakukan pembelian. Dan kami melihat memang di harga-harga apa namanya, di level-level 12 ribuan itu menarik untuk dilakukan, apa namanya, buy on weakness gitu ya untuk Arto. Dengan target memang di level 15 ribuan gitu ya untuk jangka menengah. Kemudian yang kami cermatin juga seperti BRIS, BRIS itu kami cermatin sebagai salah satu bank terbesar dari sisi syariahnya ya atau bank syariah terbesar di Indonesia. Dan kami melihat free float-nya itu masih di bawah 6 persen gitu ya. Jadi sedangkan free float yang diajukan atau pada umumnya itu kan 7,5 sebagai syarat untuk free float-nya. Kami melihat ada peluang rack issue gitu ya atau corporate action gitu ya. Jadi potensi untuk growth ke depannya karena mereka akan dapat dana segar dari harusnya ya kalau ingin menambah free float, berarti kan rack issue kan. Nah itu menarik gitu. Oke, BRIS masih menarik dengan strategi untuk melakukan pembelian di posisi berapa Pak Wisno? Kami sebenarnya melingat di level-level sekarang itu masih menarik kalau untuk tujuannya jangka menengah hingga panjang gitu ya. Karena kami melihat untuk potensi apa namanya perkembangan pasar, apa namanya ekonomi syariah, itu kan kita penetrasi perbankan syariah itu masih di bawah 7 persen gitu ya. Kalau kita cermatin kayak Malaysia itu udah di atas 25 persen. Jadi potensi growth-nya dibandingkan negara-negara muslim yang ada di dunia, kita tuh masih sangat rendah. Nah peluangnya masih besar gitu ya. Peluangnya masih besar untuk BRIS ya? Hari ini di 2370 Pak, naik 1,72 persen kalau mau beli untuk jangka Anda pesarankan lebih ke menengah panjang, itu kita beli di posisi berapa? Sebenarnya di level-level 2300 sampai di bawah 2400 itu masih menarik gitu ya untuk dilakukan pembelian. Oke, 2300 sampai dengan 2400an adalah level buy untuk BRIS, berarti posisi sekarang dong? Iya, posisi sekarang masih menarik gitu ya. Oke, baik. Kemudian saya akan sampaikan ya pemirsa untuk data dari Falmako, non-woven industri TBK yang baru melantai hari ini, naik 10 persen di kisaran 220 atau naik sekitar 20 poin. Belum bisa direkomendasikan Pak karena belum ada charting ya? Iya, selain itu juga menurut saya sih FLMC ini kan masuknya akselerasi ya, jadi lumayan cukup berisiko secara, makanya kan naiknya hanya maksimal 10 persen gitu ya. Oke, itu dia untuk LMC. Terima kasih telah menonton!